habis gerimis sejuk nah ini kita mau nunjukin beberapa jenis burung daf atau jenis burung apa ya merpati-merpatian asli Indonesia yang potensial untuk diekspor atau yang sering disukai orang manca yang pertama yaitu jenis delimuan delimuan Jawa delimuan nanti ada beberapa jenis delimuan nanti akan kita coba ambilkan videonya satu persatu wah ini burungnya malah takut ya yang merpati eh yang tergukuh ini delimukan Jawa ini bebenya apakah bebenya nah alisnya putih yang jantan ini baru betinanya baru angkrem jadi betina sedikit galak dan sedikit ngamuan ini ini betina baru angkrem ini betinanya ini jantannya jantan jantan kemudian delimukan nanti di depan atau di kandang depan kita punya jenis delimukan yang Sulawesi juga tapi kita mau tunjukin dulu putermini Sulawesi ini putermini Sulawesi ini mirip dengan puterlumut Jawa atau dederuk Jawa ini maksudnya juga dederuk merah Sulawesi ini jantan warna coklatnya lebih terang kemudian betinanya agak pusem ini baru merodol jadi agak kotak-kotak nah ini yang dederuk merah Jawa atau puterlumutnya Jawa biasa disebut juga puter geni nah ini bodinya lebih besar dibandingkan yang putermini Sulawesi ini dua jenis ini mirip mirip sekali nah nanti kita akan coba ke halaman depan ini yang kandang saya yang di belakang penangkaran aneka jenis daf ini di melingkar ini semua sampai sana kemudian muter ke sana ini jenis-jenis daf kita coba ke depan rumah saya matikan dulu taraaa kita sampai ke depan rumah wah langsung disambut ini burung kita langsung disambut burung-burung nah lanjut jenis pergam pergam hitam ini sayang saya cuma punya satu dan saya kandangkan kecil ini sebetulnya kasian juga disini jadi kurang maksimal besok kita carikan pasangan dan kita masukin ke kandang besar ini potensial sekali untuk kita jual keluar tapi kalau bisa jangan sampai di dalam negeri itu kurang kalau bisa kita ternak dulu baru nanti yang anakan atau hasil ternakan baru kita jual nah tadi yang delimukan tadi ini ini delimukan yang yang sulawesi emerald draftnya yang sulawesi ini sebetulnya sudah nolor juga sudah produksi juga cuma suka gak mau angkrem jadi ada yang telat ngambil ini yang jantan itu yang itu yang pinggangnya apa apa ya yang sayapnya ada putihnya itu yang jantan kemudian yang ini yang betina ini sepasang ini yang sulawesi kalau tadi yang jawa itu alisnya itu putih kalau ini coklat selain itu juga ada punai pomo punai pomo coklat ini kita punya 4 pasang ini yang 2 pasang saya jadikan 1 yang sudah nolor itu yang ini sama yang ini sudah nolor semua dan belum berhasil netas karena kayaknya kandangnya kurang gede atau mungkin terserang memang gak diangkremin jadi harus kita ambil ke puter dan saya sering telat ngambilnya ini jenis-jenis daft atau burung-burung Indonesia untuk jenis merupati-merupati yang potensi untuk dijual ke luar atau ke luar negeri ini banyak sekali yang tanya dan jenis-jenis ini harus kita kembangkan dulu jangan sampai nanti di Indonesia punah walaupun ini belum dilindungi negara masih bebas untuk dijual belikan tapi kita harus tetap semangat untuk melestarikannya biar nanti tetap berhasil juga di budidaya di Indonesia jangan sampai nanti malah di luar negeri banyak di Indonesia kosong jadi tugas kita supaya peternak harus bisa membudidayakannya begitu tetap semangat dan salam lestari selamat menikmati selamat menikmati